Dan Kruganesia inilah kampung halamanku di desa Kuyangan Lor, Gedangsari, Gunung Gidul, Yogyakarta Ada pepatah mengatakan kerukunan akan menghasilkan kesejahteraan sedangkan perpecahan akan menimbulkan kesengsaraan Inilah yang menjadikan kami dan dusun Kuyangan Lor, Desa Mertelu, Gunung Gidul tetap bahagia Meski disebut desa termiskin kedua se-daerah istimewa Yogyakarta, ini 2017 lalu Berpuluh-puluh tahun kami hidup di tengah kesusahan dan kemiskinan Di tengah perbedaan kepercayaan, profesi, dan pendidikan Tapi kami tak pernah merasa sendirian Tak pernah merasa kesengsaraan Memang warga kami tidaklah kaya harta Tapi warga kami memiliki kekayaan jiwa Kekayaan jiwa yang menjadikan kami rukun Rukunlah yang menjadikan kami selalu bahagia Mungkin keadaan kami disini seperti halnya Apa yang pernah dikatakan oleh Sosro Kartono Kakaknya Raden Ajeng Kartini Sukih tanpa bundo alias kaya tanpa harta Kepala Dusun Kuyangan Lor menyampaikan bahwa Kuyangan Lor ini bukan dusun, tapi hutan Dusun Kuyangan Lor yang berada di Gunung Gidul Dulunya ada kolam buat tempat pemandian warak Atau sejenis hewan mamalia Dan sampai sekarang dinamakan pemandian warak Kenapa dusun ini dibilang kekurangan pangan atau miskin Dan kurang pintar Sehingga dinamakan dusun miskin Yang pertama Ya karena warga Kuyang Lor Yang bisa sekolah sampai perguruan tinggi itu jarang Atau sedikit sekali Keterampilan sama kepintaran Kalau orangnya gak pinter Atau sekolah ya Bagaimana Kata Kepala Dusun Ini yang membuat Kepala Dusun terenyum Dengan dusun yang Ada di puncak gunung Kalau bisa ya Bisa seperti warga di kota Nah ini Warga yang menyampaikan bahwa Soto Semangkok harganya 2.000 Tape ini harganya 500 rupiah Tape ini harganya 200 rupiah Jual kayu bakar Harganya seikat 7.000 rupiah Nah ini semisal ada pengaruh dari Gunung Gidul Atau Klaten Kota Tetangga Semoga dari dinas Juga bisa melihat Bagaimana ekonomi yang ada di Kuyangan Lor Terutama di Gunung Gidul Ini disampaikan oleh Kepala Dusun Dan nantinya bisa membuat Warga masyarakat desa Kuyangan Lor Menjadi desa Yang kekayaan alamnya Yang berlimpah Dan keadanya yang tenteran Kalau bicara soal kekompakan Pendulis ini sangat kompak sekali Semisal bangun rumah Kerja bakti warganya luar biasa Kuyuk rukunnya beda dengan desa-desa lainnya Remajanya pun asik Dalam kebersamaan Melalui olahraga Dan lain sebagainya Aktivitas orang kampung Disini juga ada Green Village Sedang Sari Yang memiliki Flying Fox Terpanjang se-asia 625 meter Untuk membangun dusunnya Warga saling bergotong-royong Tanpa mengenal Laki-laki atau perempuan mereka bersama Membangun Dalam kebersamaan Nah itulah Dusun Kuyangan Lor Kampung halaman saya Kaya tanpa harta Atau sugih tanpo pondo Terima kasih Terima kasih.